Karasmin on location Batamat Quran dipusatkan di lokasi wisata religi Masjid Pusaka Kecamatan Banu Alawas dengan melibatkan anak-anak usia 10 hingga 12 tahun. Batamat Quran merupakan tradisi orang banjar untuk mengapresiasi seseorang yang telah menghatamkan Quran. Kegiatan ini sengaja dilaksanakan di Masjid Pusaka Banu Alawas untuk mengenalkan masjid bersejarah ini pada masyarakat luas, juga untuk mengenalkan tradisi keagamaan orang banjar. Selain kita itu ingin mengenalkan wisata-wisata yang ada di Tabalong, juga kita mengenalkan tradisi-tradisi banjar yang dulu kepada orang-orang supaya orang lebih tahu bahwa tradisi banjar itu banyak, tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga ada prosesi batamat. Sebelum memasuki proses batamat, sang penghatam Al-Quran diarak dari rumahnya menuju masjid dengan dipayungi kambang dan diringi syair solawat. Dalam tradisi banjar, batamat tak lepas dengan payung kambang yang dibuat dari pelepah rumpia dan bambu. Payung ini dihiasi untayan bunga dengan harapan nama penghatam Al-Quran ini tercantum hingga ke langit. Mereka mengenakan busana muslim yang mana anak laki-laki menggunakan baju gamis, jubah khas timur tengah, lengkap dengan sorban dan patah kangkung yang dipakai di kepala. Sedangkan bagi anak perempuan memakai baju sejenis jubah berenda dan bulang yang dipakai di kepala. Di masjid, sang penghatam Al-Quran secara bergantian membaca Al-Quran di jus 30 hingga ke surah terakhir. Ini merupakan tanda anak-anak ini telah rampung membaca Al-Quran. Dalam tradisi ini dipersiapkan aneka kue tradisional seperti ketan putih dan ketan merah, telur rebus dan makan-makanan kecil lainnya. Di atas ketan itu juga ditancapkan bendera uang. Ketika selesai proses batamat, anak-anak lain yang sudah menunggu di depan halaman masjid memperebutkan kue, telur dan bendera yang terbuat dari uang kertas. Kegiatan ini bermakna memperebutkan berkah yang tersisip dalam makanan ini.